Wayan Koster, Gubernur Bali meminta kepada seluruh Bupati dan Wali Kota untuk menangkan ganjar dalam perhelatan Pilpres 2024 mendatang. Mungkinkah itu adalah bias sikap cawe-cawe Jokowi? Beberapa hari tempoh lalu, publik dihebohkan dengan pernyataan sikap antitesa secara moral yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo di mana Jokowi Dodo menyampaikan bahwa dia akan melakukan cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara. Selintas, jika kita melihat dengan sudut pandang sederhana apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi mengandung unsur dan niat yang baik sebab ketika berbicara masalah kepentingan negara itu artinya berbicara masalah kepentingan rakyat secara umum. Akan tetapi, jika kita cerna lebih jauh, ada keganjalan yang akan kita dapati di mana hal itu mengandung unsur tidak etis. Oleh karena itulah hal tersebut mengundang reaksi dari berbagai kalangan baik akademisi, pakar hingga politikus. Mengapa? Sebab hal itu dipandang tidak patut secara etis dan selain itu, sikap tersebut rawan diikuti oleh berbagai kalangan pejabat-pejabat negara lainnya yang semestinya menunjukkan sikap netralitas di hadapan rakyat. Dan hal itu yang sebetulnya dikhawatirkan oleh berbagai kalangan karena tidak patut secara etis kini muncul di Bali lewat acara Temu Budaya Jawa Bali yang dipromotori oleh Gubernur Bali, Wayan Koster. Di mana dalam acara tersebut yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2023 dengan menghadirkan seluruh Bupati dan Wali Kota Wayan Koster selaku Gubernur mengkampanyekan Ganjar Pranowo yang bakal calon Presiden 2024. Dalam acara tersebut dihadiri juga oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Wayan Koster dihadapan para Bupati dan Wali Kota berkata sebagaimana diberitakan oleh media ini hadir semua Bupati Badung Siap Bupati Bangli PJ Bupati Buleleng Wali Kota Bupati Gianyar Bupati Karangasem Bupati Jambrana Bupati Tabana harus menang semuanya di atas 90 persen. Kemenangan yang dimaksudkan itu ialah untuk Ganjar Pranowo dalam perhelatan Pilpres 2024 mendatang. Bahkan Wayan Koster menegaskan walau beda warna atau partai harus menangkan Ganjar. Anda semua bisa membayangkan betapa tidak sehatnya perpolitikan kita ke depan bila seperti itu. sebab itu akan membuka peluang intervensi oleh kalangan pejabat yang semestinya menunjukkan sikap netral. Entahlah apakah ini adalah pengaruh sikap cawe-cawe Jokowi yang dinyatakan tempoh lalu atau sebetulnya itu adalah perintah Ibu Mega kepada petugas partainya Wayan Koster. Terima kasih. Terima kasih.